Masa depan itu jangan dipikirlah malahnya, dikerjakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk masa depan yang lebih baik dengan kekalahan ini? Itu yang penting. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang akan terjadi, apakah kita optimistis atau tidak, enggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah kita merancang menghadapi lima tahun yang mendatang ketika pemerintahan di bawah Prabowo dan Gibran. Terima kasih.